Menurut saya itu tidak ada pemilu nanti Tidak ada pemilu Apa gunanya coblosan Kalau hasilnya Tetap saja kini sila Menjadi hasta sila Menjadi delapan sila Tapi kalau ingin ketemu Ya ketubuh kita, tidak kemana-mana Ketubuh kita Karena Allah dengan Tuhan itu lain Asyadu Allah ilaha illallah Wasyadu Allah Muhammad Rasulullah Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Tidak ada pilpres nanti apakah ada gejolak besar Seiring dengan pergantian Kepemimpinan, menurut Panjeningan Bribun Gejolak itu Karena sudah tuntutan Mas Yon, ya maaf Kalau bisa teman-teman Tuhan, 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 Muda Harus berpikir politik Karena suatu Kehidupan itu harus dilihat dengan Kacamata politik Politik itu dari kata poli dan etika Kenapa kok nama kerajaannya Singo Sari Kok enggak macan Sari Padahal yang terkenal dulu kan macan Sebenarnya bukan Singo ya Bukan Singo sejenis macan Sing Ha Sari Sing Ha Sari itu Sing Batil harus hancur Bukan Singo Ini anak cucu enggak ada yang tahu Sing Ha Sari Yang Batil harus hancur Assalamualaikum yang jati Mau tanya yang tentang sejarah Tanda Trisula dan Segitiga itu bagaimana Terisula dan Segitiga Segitiga itu adalah bentuk Suatu kehidupan nyata Makasih gifnya teman-teman Titik Lalu begini, lalu begini Titik itu apa? Titik itu Tuhan Tuhan Jadi Tuhan pada waktu titik Bergerak Bereaksi Sedemikian rupa Sehingga menjadi semua hidup Dan kehidupan ini di bumi ini Itu lalu menjadi Segitiga Oleh karena itu Bung Karno Pada waktu membuat partai Pertama kali Yang namanya PNI Marhinisme Di sini gambarnya Segitiga Kepala Banteng Kepala Banteng Gambarnya itu Oke teman-teman Apalagi tadi Trisula Iya Trisula dan Segitiga tadi Trisula Kalau Trisula itu Tri itu tiga Sula itu landasan Jadi hidup ini Adalah Harus mempunyai tiga landasan Kalau secara makro Siwa Wisnu Brahma Siwa Wisnu Brahma Kalau secara makro Kalau secara mikro Adalah Tuhan Putra Roh Kudus Amin Itu kan Budaya orang kata Tapi Tuhan Tuhan Putra Roh Kudus Amin Jadi ini adalah Kalau itu manifest Itu nanti bisa Dan ini sudah dipraktekan Di zaman Mojopahit Cucuknya Kendedes Yang namanya Tri Buana Tunggadewi itu Mampu memimpin negara 341 tahun Sebenarnya bukan Kendedes Cucuknya yang gambarnya Ada di sebelah Di atas piano ini Cantik banget itu Cantik ya Itu ya Jadi Tri itu tiga Buana itu jagad Dewi itu wanita Seorang wanita Yang mampu Menyerap energi Makro kosmos Jagad gede Ke mikro Ke tubuhnya sendiri Sehingga beliau Memimpin tegar Kuat dan Dasap Tentaranya wanita Di Sanjung Menanjung Melayu Sana juga Kuat Itu dan sebagainya Gitu ya Nah Ada yang tanya lagi 6 rogo Pitu Sokmo Itu apa yang 6 rogo Pitu Sokmo Iya Karena mungkin ada Unen-unen Sedul bapak Lima pancer Iya Yang rogo Pitu Sokmo Waluwali Sokmo tinari Orang Jawa itu Orang Jawa itu Orang Jawa itu Semua bener Mungkin kalau gambaran Saya sepintas lalu Bahwa Kalau kita sudah Mampu menembus rogo kita Ke enam Ke tubuh Barulah Sampai ke Sokmo Sokmo itu apa Sokmo ya sifat Sifat Diwa tadi itu Baru nanti Kalau Sokmo sudah Hablur Tidak ada tempelan Debu satu pun Baru ketemu Rock suci Mungkin Seperti itu Mungkin Ada akun yang komen Ya Ayang Wah Susahkan live Terus mas Indra Kamu menunggu Oke Siap Siap sayang Ayang Jati Ini ada Ini ada Satu Apa ya Padepokan Yang mengajarkan Sebenarnya tidak Diajari ritual-ritual Puasa-puasa Tidak diajari Meditasi Tapi diajari Neng dan pasrah Karena hanya Neng dan pasrah Itulah Cara Supaya kita bisa Terhubung dengan Diri sejati Pandangan yang jati Sebagai tokoh Spiritual Yang sudah Sangat sepuh Pribun Ya itu yang benar Neng yang Neng Neng itu Tembung menang Menang Jadi kalau Kalau misalnya Mencari Sang maha Buang Malah gak ketemu Mas Kudu menang Kudu menang Apa-mana Dipuasa Membran Boan Malah ketemu Sehingga Buang Itu sudah Termasuk promosi Termasuk Teknis Penyiaran Tapi kalau Pengen ketemu Ya ketubuh kita Tidak kemana-mana Ketubuh kita Karena Allah Dengan Tuhan Itu lain Allah Tuhan Tapi Tuhan Bukan Allah Apa itu Ini Meja Ini Meja Tapi bukan Kayu Dulu kayu Sekarang meja Itu Allah itu Seru sekalian Alam Seru sekalian Alam Itu waktu Seru sekalian Alam Bentuknya adalah Pohon Setelah menjadi Itu lalu menjadi Pahan Namanya Belabak Papan Setelah Direkayasa oleh Manusia Menjadi Kayu Itu Pejet Harganya Berapa Harganya 5 juta Bagaimana Supaya Supaya menjadi 10 juta Gampang Di Plitor yang Halus Diukir yang Halus Dikarjakan Semakin Mahal Semua itu Tergantung pada Pikiran manusia Itu analoginya Iya Analoginya Seperti itu Kang Jati Sehat dan Panjang Usia Amin 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 Sud Yang Yang Ayang Tadi dari Singapura Yang Jati Yang ditonton Dari Singapura Saya dari kecil Belajar Dan Bahagia Tentang Pembelajaran Ilmu Seperti ilmu Yang Jati Hari ini Mas Tanya ke Yang Jati Waduh Mana tadi Mas Tanya ke Yang Jati Mengenai Perpindahan Ibu Kota Negara Itu Menurut Yang Jati Akan Stagnan Ataukah Kemudian Akan Berjalan Secara Masif Jadi Saya akan Melihat Secara Politik Dan Spiritual Kalau Secara Politik Indonesia Itu Sabang Sampai Marauke Itu Adalah Negara Miliknya Bangsa Ibu Kotanya Dimanapun Tidak Masalah Hanya Secara Spiritual Itu Pasti harus Terkait Dengan Satu Energi Terima Energi Yang Sejak Dulu Sudah Mempunyai Sejarah Besar Jadi Kenapa New York Kota Gede Itu Toko-tokonya Berada Di Washington Tidak Di New York Demikian Cuma Kita Kita Ini Menurut Kayalan Saya Bukan Kok Karena Saya Di Malang Atau Singosari Tempat Istananya Pimpinan Negara Itu Seyogianya Ada Di Singosari Karena Apa Dari Suki Keamanan Memenuhi Syarat Disana Dekat Kostrat Dekat Pangalung Darat Dekat Ini Dekat Tangan Laut Segala Macem Memenuhi Syarat Tapi Secara Spiritual Disini Getaran Leluhur Dari Kurun Waktu Waktu Selalu Membuat Bangsa Ini Menjadi Besar Oke Oke Nah Ini Kan Sudah Rame Kontestasi Menjelang 2024 Masa Depan Pilpres 2024 Itu Nanti 2024 Ini Menurut Yang Jati Akan Seperti Apa Sebenarnya Keyakinan Panjendengan Ya Mohon Maaf Selain Keyakinan Saya Salah Menurut Saya Tidak Ada Pemilu Nanti Tidak Ada Pemilu Tidak Ada Pemilu Iya Oke 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 Karena Saya Berdoa Begitu Titik Titik Jenuh Manusia Sudah Anu Ya Apa Gunanya Coblosan Kalau Hasilnya Tetap Bajakin Sekarang Itu Itu Diviral Ada Itu Utang Indonesia Itu Dari Sana Kesini Sampai Terakhir Itu Katanya Sudah Berapa 393 Triliun Apa Apa Itu Ada Tadi Diviral Saya Baca Itu Berarti Keajaiban Pasrah Itu Menurut Yang Jati Apa Apa Saja Ya Itu Nanti Kalau Pasrah Ning Yang Total Disitulah Energi Spiritual Kekuatan Tuhan Itu Akan Menyatu Kalau Kekuatan Tuhan Sudah Tidak Ada Yang Melawan Sabdo Dadi Paribasani Seperti Itu Sabdo Dadi Tapi Pasti Ada Seseorang Yang Nanti Ngait Sebagai Guiden Sebagai Ujung Tombak Yang Berjalan Kesana Tidak Akan Liar Semuanya Sendiri Gitu 2024 Tidak Akan Ada Pilpres Karena Pilpres Terbukti Gagal Justru Malah Hutang Kita Sampai 405 Miliar Dolar Amerika Serikat Wih Dolar Ya Waduh Waduh Mari Ya Mudah Kemudian Gak Usah Pilpres Pilpres Ya Tidak Usah Tidak Usah Dan Nanti Itu Tekniknya Kembali Kekuno Misalnya Di Daerah Tuban Itu Ada Dimulai Dari Desa Terkecil Dari 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 Suatu Desa 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 Mas Tuhan Mas Endran Mana Semanding Semanding Misalnya Di Semanding Kumpul Orang Semanding Carilah Seseorang Yang Bijak Berarti Budi Luhur Yang Bijak Yang Cerdas Gitu Ada Kursi Kosong Diangkat Bareng Bareng Nenggah Nuhun Sebu Pak Mohon Maaf Tolong Kami Semua Dipimpin Seperti Itu Nanti Itu Gak Usah Rebutan Gepu Gepuan Sogok Sogok Itu Gak Perlu Jadi Yang Jadi Pemimpin Bener Bender Pawang Ya Betul Betul Satrio Pinandito Sinisihan Wajir Ratutan Pemakuto Siap 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 Ini Banyak Pertanyaan Yang Fen Yang Mulai Keluar Semua Ini Yang Jati Olah Nafas Itu Manfaat Nopo G Olah Nafas Itu Karena Manusia Itu Tanpa Nafas Kan Jadi Anu Ya Jenasah Ya Oleh Karena Itu Nafas Itu Penting Ya Nafas Nafas Itu Adalah Udara Oleh Karena Itu Seyogianya Semua Jagalah Keseimbangan Pernapasan Keseimbangan Cara Makan Keseimbangan Cara Minum Harus Hati Hati Kalau Saya Dulu Background Pada Waktu Di Pangestu Ada Ajaran Yang Namanya El El Pramid Eling Percaya Mituhu Itu Tiga Tapi Eling Percaya Metuhu Eling Sapa Eling Kalau Pengherani Percaya Kalau Ajarani Mituhu Itu Melakoni Ini Yang Yang Percaya Kalau Ajarani Singtiparin Itu Terus Melakoni Ini Yang Lima Akan Menjadi Trisila Menjadi Hastasila Menjadi Delapan Sila Sabar Rilo Terima Temen Jujur Mesti Berbuti Luhur Kalau Sudah Berbuti Luhur Itu Manusia Yang Digambarkan Sebagai Sosok Tuhan Itu Sendiri Pak Dion Pak Dion Salam Salam Sehat Pak Jati Salam Satu Komplek Purwantoro Waduh Baik Saya Berpikir Politik Fenomena Hening 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 Yang Diakhiri Seperti Ditampar Sinar Yang Terang Tanpa Apa Normal Fenomena Hening Diakhiri Seperti Ditampar Sinar Oke Oke lah Ini pengalaman Pribadi Teman-teman Jika tidak ada Pilpres Nanti Apakah Ada Gejolak Besar Seiring Dengan Pergantian Kepemimpinan Menurut Panjeningan Bribon Gejolak Itu Karena Sudah Tuntutan Mas Dion Ya Maaf Kalau Bisa Teman-teman Tuhan Tuhan Muda Harus Berpikir Politik Ya Karena Suatu Kehidupan Itu Harus Dilihat Dengan Kacamata Politik Politik Itu Dari kata Poli Dan Etika Pergaulan Yang Penuh Dengan Kesopanan Dan Kesantunan Berpolitik Sekarang Dalam Tanda Petik Tidak Sopan Dan Tidak Santun Karena Tidak Ada Etika Dan Normanya Misalnya Saya harus Gena-senayan Harus Habis Uang Sekian Harus Ini Harus Ini Saya Pengen Jadi Bupati Pengen Jadi Kota Harus Ini Nah Itu Sudah Tidak Benar Lagi Jadi Oleh Karena Itu Tetap Wawasan Politik Ini Harus Dipakai Sebagai Pisau Analisa Siapa Saja Karena Kita Terlibat Dalam Sepak Terjang Politik Itu Sendiri Kalau Versinya Yang Jati Yang Disebut Dengan Apa Itu Namanya Rasa Sejati Itu Yang Apa Yang Jati Roso Sejati Roso Sejati Itu Adalah Satu Rasa Roso Hasin Ditompok Rolida Roso Ini Kerungu Suara Bambu Dua Mesti Kira Dede Dede Ada Lagi Roso Sejati Itu Sesuatu Yang Ditangkap Oleh Panca Indra Yang Di Dalam Rasa Ini Nanti Timbul Satu Getaran Yang Menggetarkan Kedalam Seluruh Jasmani Kita Itu Begitu Misalnya Sering Saya Terjadi Melamun Begitu Menggambarkan Sesuatu Melihat Anak Kecil Misalnya Di Jalan Digendong Sama Ibu Lalu Minta Minta Kesana Kemari Dan Jalannya Siok Siok Misalnya Langsung Saya itu Mobil Berhenti Dulu Tuh Dede Sini Tidak Isau Mandek Mandek Tapi Anehnya Saya kepada Anak Anak Yang Minta Di Perapatan Perapatan Itu Malah Tidak Kasian Kenapa 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 Tidak Kasian Mereka Itu Pada Dasarnya Ada Orang Orang Yang Malas Bekerja Satu Yang Kedua Sebenarnya Negara Harus Bertanggung Jawab Terhadap Mereka Indonesia Jogja Itu Kaya Raya Laut Kaya Hut Kaya Tambang Kaya Kaya Harus Bahkan Saya Dengan Grup Grup Dari Jogja Yang Kemarin Menyebarkan Nyemplungisasi Sudah Punya Program Nanti Sekolah Sampai Perguruan Tinggi Tidak Bayar Warga Negara Mau Pinter Bayar Sulit Guru Siapa Yang Bayar Guru Tanggungan Negara Dan Guru Tidak Beli Susah Guru Hidup Nya Harus Betul Betul Bahagia Di Finlandia Guru Pertama Kali Ngajar Itu Gajinya 28,5 Juta Tapi Tidak Sembarang Orang Bisa Jadi Guru Seleksi Jadi Guru Jadi Guru Seleksi Jadi Dokter Ini Mas Aji G Allah Menambahkan Apakah Akan Ada Gejolak Besar Pergantian Kepemimpinan Menurut Jenengan Gimana Itu Sudah Kaitannya Karena Ada Gejolak Itulah Tidak Ada Pintres Kenapa Tidak Ada Pintres Karena Sistem Yang Ada Selalu Tidak Menjanjikan Dan Lalu Tidak Ada Hasilnya Apakah Kesadaran Puncaknya Laku Hidup Seseorang Puncak Kesadaran Puncak Laku Kehidupan Seseorang Laku Kehidupan Yang Bagaimana Jadi Kalau Kesadaran Kehidupan Kalau Laku Kehidupan Belum Tentu Misalnya Ada Seseorang Kehidupan Wah Enak Apa Mabuk Mari Misalnya Itu Laku